Terima kasih telah menonton Ada beberapa keutamaan bulan Ramadan Yang pertama, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran Bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran atau Syahrul Quran Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut Dan pembeda antara yang benar dan yang batil Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Ramadhan adalah bulan penuh keberkahan Bulan Ramadan sering disebut dengan bulan keberkahan atau Syahrul Mubarak Rasulullah bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian Hadis Riwayat Ahmad, Anasai, dan Al-Bayhaqi Bulan penuh pengampunan Bulan Ramadan adalah waktu yang baik untuk mengambil kesempatan bertawabat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan Dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka Keutamaan bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup Serta setan-setan diikat Allah telah memberi kesempatan kepada hambanya Untuk masuk surga dengan ibadah dan amal solih yang telah diperbuat pada bulan Ramadan Dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan Amalan-amalan pada bulan Ramadan Akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya Pahala umroh pada bulan Ramadan Menyamai pahala ibadah haji Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Adanya malam Laylatul Qadar Di bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan Yaitu Laylatul Qadar Atau malam kemuliaan Pada malam inilah Yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan Adalah saat diturunkannya Al-Quranul Karim Allah berfirman yang artinya Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Laylatul Qadar atau malam kemuliaan Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-3 Keutamaan bulan Ramadan adalah doa yang kita panjatkan lebih mustajabah Hal ini sesuai hadis Rasulullah Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan Dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan Hadis Riwayat Al-Bazir dari Jabir bin Abdillah Mendapat dua kebahagiaan Rasulullah bersabda Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan Yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka Dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan robnya Hadis Riwayat Muslim Demikian beberapa keutamaan bulan Ramadan Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Happy Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati